Berani perlihatkan sikap gak suka saat orang tua lakukan ini di rumah sehari ini kesel banget Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan Sarini sejak resmi dipersunting Reno Barak selalu menjadi sorotan publik Sejak awal menikah Sarini kerap digadang sebagai menantu kesayangan mertuanya Apalagi Rinnya berhasil mencuri hati orang tua Reno setelah Luna Maya gagal melakukan hal tersebut Namun rupanya Sarini sempat kesel dengan orang tua Reno saat awal menikah Hal tersebut akhirnya berani ia ungkapkan ke publik Hal yang membuat Sarini kesel kebiasaan ai dan ibu mertuanya yang kerap cuek dan sibuk bermain game Aku gak paham awalnya kesel banget kenapa yang nunduk main game Semuanya nih mama papa mertua ungkap Sarini dikutip Wanita yang akrab di Sapa Inces itu pun kesal dengan kebiasaan yang sebelumnya tidak ia ketahui Aku gak tau kalau orang Jepang itu basicnya Pantesan dari awal deket itu papa mama mertua sama Pak Erbin ini kan hobi main game di rumah Menjalin perkenalan sikat Langsung memutuskan menikah membuat Sarini belum mengetahui lebih dalam Tentang kebiasaan Reno dan keluarganya Awal-awal kalau kita tidak bisa beradaptasi dan menempatkan diri bahwa aku selalu running by doing Oh gini kultur orang Jepang Akhirnya aku gak boleh melarang hal itu Karena itu satu kebiasaan yang dibangun sejak lama Gak apa-apa sepanjang positif Itu sih palingan hal yang awal-awal Kekinian pemilik nama asli Rini Fatimah Jelani justru ketularan bermain game bersama Reno Barak dan mertuanya Tapi kesini kesini aku jadi seneng ikut dan menikmati Ternyata seru Ternyata jadi pinter main game Sosok ini bongkar hubungan spesial antara Sarini dan Rafi Ahmad Rupanya sering main di apartemen Sarini merupakan salah satu penyanyi terkenal di Indonesia Wajahnya yang cantik dan suaranya yang bagus Mampu membuat namanya melambung tinggi Tidak hanya jago dalam bernyanyi Sarini juga mahir dalam berakting Terbukti dengan beberapa film yang diperankan Berhasil Mengumpulkan banyak penonton Wanita yang kerapi sapa sebagai prinses Sarini ini Memiliki segudang kontroversi Mulai dari cara berbicaranya Yang suka dibuat-buat jargon Hingga lifestyle-nya yang wah Sarini dikenal sebagai artis yang suka mengoleksi barang-barang mewah Terutama tas yang harganya mencapai ratusan juta rupiah Masalah asmaranya juga sangat menarik untuk dibahas Pernah berduat dengan Anang Hermansa Rupanya mereka juga pernah menjalin hubungan asmara Namun hubungan tersebut tidak berlangsung lama Setelah mereka memutuskan untuk berbisa Dan Sarini bersolo karir Yang paling heboh saat ini adalah ketika Sarini menjalin hubungan asmara dengan pria asal Malaysia Yang kerap dipanggil bubu Hubungan mereka cukup lama Selama lebih dari 7 tahun Bahkan mereka dikabarkan sudah siap kejenjang lebih serius Sayangnya lagi-lagi hubungan mereka kandas Ketika Sarini diundang dalam acara Yo kita smile beberapa tahun lalu Terkuat bahwa ternyata yang memiliki hubungan khusus dengan Rafi Ahmad Hal tersebut dibenarkan langsung oleh sahabat Rafi Ahmad Yaitu almarhum Olga Sahputra Tapi kenapa kamu datang ke apartemen Sarini Tanya Olga Sahputra dikotip obs.id Dari akun tiktok Yoga Sahputra Bukannya gitu Apartemennya Sarini tuh sama Irwan Sah Sebelahan Jawab Rafi Ahmad Memelad diri Itu alasan kamu Kata Olga lagi Seperti yang kita tahu bahwa Rafi Ahmad memang dikenal sebagai playboy Karena selalu gonta ganti pacar Hubungan asmara Sarini dengan Rafi Ahmad memang tidak terbukti Hingga sekarang mereka hanya berteman baik Dan tidak lebih Kini Sarini sudah menikah dengan seorang pengusaha berdarah Jepang Indonesia Bernama Reno Barak Saat ini mereka memutuskan untuk menetap di Singapura Dan menjadi hubungan rumah tangga yang bahagia Sementara Rafi Ahmad juga sudah menikah dengan Akita Slovina Dan memiliki dua pangeran ganteng dan lucu-lucu Sarini dijamin puyeng beredar kabar ia pernah jadi wanita panggilan Tarif fantastis dan bisa berame-rame Isu seputar kehidupan Sarini seakan tidak ada habisnya Istri Reno Barak tersebut terus menjadi perbincangan publik satu persatu Isu bermunculan dan menerpa kehidupan Sarini Beberapa isu yang beredar belakangan ini Di antaranya perceraian dengan Reno Barak hingga isu main dukun Belum selesai isu tersebut Kini muncul lagi kabar miring lainnya mengenai Sarini Yaitu istri Reno Barak disebut pernah menjadi wanita panggilan Kabar tersebut mencuat dalam salah satu ungkaan akun Instagram Adkongli underscore Vilnevede yang muncul beberapa waktu lalu Akun tersebut mengunggah hasil tangkapan layar chat di media sosial Tidak dijelaskan chat itu dilakukan oleh siapa dengan siapa Namun salah satunya diduga merupakan admin dari akun Instagram Adkongli underscore Vilnevede Dan perbincangan dalam chat tersebut cukup mengagetkan Kalau private itu 250 juta all in Tulis akun tersebut seperti dikutip hobs.id Tidaknya itu akun tersebut juga menyebutkan hal yang lebih mengagetkan Yaitu dikatakan Sarini juga melayani hubungan sek dengan banyak pria sekaligus Berame-rame artinya siapa peserta yang mau bisa pakai ungkap akun tersebut Tidak dijelaskan kapan pastinya penyanyi yang akrab di setapa Inces itu melakoni profesi tersebut Namun disebutkan hal itu terjadi sebelum dirinya menikah dengan Reno Barak Hal lain yang disebutkan akun anonim dalam chat tersebut diduga ada juga salah satu video sursa Rini Yang beredar ketika ia masih jadi wanita panggilan Namun akun tersebut menolak mengugapkan lebih lanjut dengan pertimbangan untuk menjaga nama baik Reno Barak yang kini menjadi suami Inces Kalau video boh memang real dia kayaknya aku tahu siapa pasangannya sambungnya Ungan itu lalu berhasil mencuri perhatian sejumlah netizen yang mampir ke akun tersebut Mereka umyumnya juga terkejut dengan kabar miring tersebut Waduh Ekyu bacang sambil bayangin macam kayak di film ya Cong Apakah gambang tulis salah satu netizen Kirain private show Ia nyanyi tidak di acara ultah Ternyata nyanyinya lanjut tatitu tatitu sambung akun lainnya Emang video porn juling itu aku pernah nonton fullnya Tidak diragukan lagi 100% Celetuk akun lainnya Terima kasih telah menonton